Terima kasih Anda masih bersama kami di Tayangan Kriminal Sumatera Utara. Pemirsa seorang siswi SMK di Kabupaten Deli Serdang menjadi korban kekerasan seksual diduga dilakukan kakak kelas sanksiswa. Ironisnya, aksi pencabulan terjadi di lingkungan sekolah tanpa diketahui pihak sekolah. Kekerasan seksual yang dialami seorang siswa SMK di Kabupaten Deli Serdang terungkap saat kedua orang tua korban, Bunga yakni NA dan MI, membuat laporan ke Sentral Pelayanan Kepolisian SPK, Polresta Deli Serdang. Korban diduga mengalami kekerasan seksual yang dilakukan tujuh orang siswa yang tak lain kakak kelas korban. Kedua orang tua korban juga membawa hasil visum dari RSUD Deli Serdang bahwa korban mengalami luka pada organ intim akibat kekerasan seksual yang dilakukan kakak kelas korban. Menurut NA, ibu korban anaknya mengalami perlakuan seksual sebanyak dua kali di lokasi berbeda, namun masih dalam lingkungan sekolah. Peristiwa pertama terjadi Desember 2019 lalu. Korban dicabuli empat orang kakak kelasnya dan sempat direkam salah satu tersangka. Kejadian kedua terjadi Januari 2020, juga dilakukan oleh empat tersangka. Satu di antaranya orang yang sama, sehingga tersangka berjumlah tujuh orang. Sang ibu mengetahui kasus penjabulan yang dialami anaknya setelah memeriksa isi pesan telpon genggam milik korban yang berisi ancaman para tersangka terhadap korban, untuk tidak melaporkan apa yang dialaminya. Ada tujuh, saya terpukul, saya mau bapak polisi menyikapi, cepat menangkap penjahat itu. Sakit, tapi saya anak saya menderita, trauma, sampai gak mau sekolah. Saya minta tolong sampai sama bapak-bapak, KPAI juga, supaya menolong anak saya. Pihak keluarga berharap agar kepolisian Polresta Deli Serdang segera mengungkap kasus penjabulan yang dialami anaknya dan menangkap ketujuh siswa SMK di Kabupaten Deli Serdang agar dihukum seberat-beratnya. Dari Deli Serdang, Amiruddin Ainius melaporkan.